Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan press release terkait kasus tindak pidana pemalsuan dengan modus menggunakan nomor dinas MAPES TNI dengan nomor 84337-00 yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang kami hormati, hadir bersama kita tim dari MAPES TNI yang pertama adalah Direktur Pembinaan Kekumplin Puspong TNI, Kolonel Laut Joko Tri Suharyano SH. Kemudian yang kedua, Kasat Litkrim Pamfik Puspong TNI, Kolonel Pom Jeffrey Purba. Kemudian hadir juga bersama kita Kabit Penum Puspong TNI, Kolonel Laut Agung Sabto Adi. Dan hadir bersama kita juga, Let Call CPM Yudo Ari Irawan. Rekan-rekan sekalian media yang saya hormati, bahwa sebagaimana kita ketemu bersama pada tanggal 11 April 2024 di Jalan Tol Jakarta, Cikampek khususnya di kilometer 56, sempat terjadi insiden yang mana insiden ini viral di media sosial. Dari hal tersebut, selanjutnya berdasarkan laporan polisi LPB 2005-04 Romawi-2024 SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 14 April 2024, tentang tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. yang terjadi di Kelurahan Setu, Cipayong, Jakarta Timur, yang mana dilaporkan laporan polisi tersebut oleh Saudara Asep Adang Supriyadi. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan adanya laporan polisi tersebut, jajaran Resmog Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dan bersinergi untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga dengan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan, tim penyidik Subdit Resmog Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang dicerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pelaku tersebut ditangkap di Kelurahan Setu, Cipayong, Jakarta Timur. Ada pun identitas pelaku yaitu atas nama PWGA dengan isial PWGA. Rekan-rekan sekalian kami sampaikan bahwa konologis kejadian tidak pidana yang terjadi yaitu pada awalnya tanggal 12 April 2024 pelapor didatangi oleh pihak Puspom TNI di rumahnya yang mana hal tersebut berdasarkan kejadian pada tanggal 11 April yang viral di media sosial di mana terdapat seorang pengemudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di jalan tol Cikampe Jakarta Cikampe tepatnya di kilometer 56 dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner warna hitam dengan menggunakan plat dinas Mabes TNI dengan nomor 8437-00 setelah kejadian viral tersebut pihak Puspom TNI melakukan pengecekan database diregistrasi mengenai kemembelikan plat nomor tersebut dari hasil pengecekan plat nomor tersebut dengan nomor 84 337 strip 00 plat nomor tersebut terdaftar atas nama Marsikal Muda TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Asep Adang Supriyadi dengan nomor register nomor 1641 garis miring MA garis miring 11 Romawi garis miring tahun 2022 dengan unit kendaraan yang tercantum adalah Mitsubishi Pajero tahun 2022 dengan nomor rangka yang sudah sesuai dengan hasil pengecekan fisik dan surat-surat yang resmi dikeluarkan oleh MABES TNI namun plat nomor MABES TNI tersebut dengan nomor 84 337 strip 00 00 atas nama Asep Adang Supriyadi aktif hingga tanggal 30 November 2023 23 kemudian pelapor mendapatkan klarifikasi dari Puspom TNI dengan kepemilikan plat nomor MABES TNI 8433 7 strip 00 00 00 00 maka pihak MABES TNI dalam hari ini Puspom menunjukkan satu buah rekaman video yang viral di media sosial dimana terdapat dimana terdapat seorang pengemudi mobil jenis Toyota Fortuner dengan plat nomor MABES TNI nomor 84337 strip 00 kepada pelapor jadi dari Puspom menemui Bapak Asep selaku pemilik plat nomor dan memperlihatkan video yang viral tersebut kemudian dipertanyakan oleh Puspom TNI apakah pelapor mengenali pria tersebut dan dinyatakan bahwa pelapor tidak mengenali pria tersebut kemudian pelapor dalam hal ini merasa dirugikan karena mencatat plat nomor dinas yang peruntukannya adalah untuk pelapor maka pelapor membuat laporan polisi selanjutnya kami sampaikan kronologis pengungkapan kasus bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan yang dilakukan oleh tim subjet resmob Polda Metro Jaya melalui melakukan serangkaian mengambil keterangan maupun melakukan koordinasi dengan MAPES TNI khususnya dari Puspom maupun dari Denma MAPES TNI kami mendapatkan bukti maupun petunjuk selanjutnya tim melakukan observasi di daerah dimana tersangka ini bersembunyi di rumah kakaknya di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur selanjutnya tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yang mana pada saat itu beserta keluarganya kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap pelaku bahwa benar pelaku yang merupakan pengemudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di tol Jakarta Cikampe terutama lagi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam dengan menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 8433-04 yang mana setelah dilakukan interogasi lebih dalam didapatkan didapatkan bahwa pelaku bukan merupakan anggota TNI dan plat tersebut adalah milik kerabatnya ataupun keluarganya kemudian kemudian setelah dilakukan pendalaman lagi kami berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang mana dari hasil keterangan pelaku bahwa setelah kejadian viral pelaku ini berangkat menuju ke Bandung ketika di Bandung plat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai di daerah Lembang yang mana setelah mendapatkan keterangan tersebut tim daripada Subdit Resmo Moda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap plat nomor yang dibuang di daerah di Lembang Bandung Alhamdulillah plat nomor setelah berhasil ditemukan dan posisinya sudah ada di depan kemudian selanjutnya tim juga sudah melakukan pendalaman terhadap informasi terkait masalah nomor dinas dengan nomor 84 37 33704 yang mana plat nomor tersebut telah telah diputihkan atau telah digunakan oleh Bapak Asep Adang Supriyadi mulai tahun 2020 jadi plat nomor yang digunakan oleh pelaku ini sudah tidak terikister ada pun yang terdaftar ataupun terregister menggunakan plat nomor tersebut adalah jenis kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam sedangkan plat nomor ulangi sedangkan mobil yang digunakan oleh pelaku ini adalah jenis Fortuner warna hitam kemudian pada tanggal 17 April kami melakukan koordinasi pendalaman kembali dengan Denma Mabes TNI dan dikeluarkanlah surat pernyataan yang membenarkan bahwa sesuai dengan data yang terdaftar di Denma Mabes TNI plat nomor Mabes TNI dengan nomor 84 337 strip 00 adalah benar milik Marsda TNI Purnawirawan Dr. Asep Adang Supriyadi yang mana pengajuannya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan telah berakhir ya telah berakhir pada tanggal 30 November 2023 selanjutnya kami sampaikan modus operandi daripada pelaku melakukan tidak pidana yaitu tersangka menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 84 337 00 hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari ganjil genap yang diberlakukan di jalan tol Jakarta Cikampe ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh korlantas yang mana ini untuk dalam rangka mendukung operasi ketupat kemarin ada pun identitas daripada tersangka yaitu dengan inisial PWGA lahir di Menado 1 Agustus 71 yang merupakan karyawan swasta yang beralamat di jalan Mardani Raya Gang N nomor 22 RT 03 RW 13 Kelurahan Cengkepaka Putih Barat Jakarta Pusat Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang sudah kami siketa diantaranya adalah dua buah plat nomor MAPES TNI dengan nomor 84 337 00 yang digunakan oleh pelaku yang mana plat nomor tersebut berhasil kami ambil di lokasi pembuangan yaitu di suatu tempat di daerah di Lembang Jawa Barat kemudian satu buah baju jenis hard rock cafe jadi ada di depan warna putih agak keabu-abuan yang dipakai pada saat kejadian oleh tersangka kemudian satu buah jam warna merah hitam strip merah yang dipakai oleh tersangka jadi ada di depan kemudian satu unit kendaraan jenis fortuner warna hitam dengan plat nomor aslinya adalah B 1461 PJS kemudian satu lembar STNK fortuner dengan nomor B 1461 PJS kemudian satu buah kunci mobil fortuner yang sudah kita cita terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan tidak pidana pemasuhan plat nomor dinas MAPES TNI dengan nomor 84 337 00 selanjutnya pada kesempatan yang baik ini mungkin sebelum nanti ada sesi tanya jawab kami akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan dari MAPES TNI untuk menyampaikan pernyataan kepada rekan-rekan sekalian waktu dan tempat yang terhormat di Reskrimum Bolda Metro yang kami hormati Kasat Likrim Buspom TNI Kasat Gakum Kapit Benum dan rekan-rekan media sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam Sejahtera Wikita Semua Salam Om Swastiastu Saya selaku dirbin Gak Komplin Buswom TNI pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal tentang tindak lanjut pelanggaran yang terjadi yang viral di media sosial perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan plat dinas organik MAPES TNI ini ada ketentuan dan aturannya sesuai dengan STR Panglima TNI STR Garing 1 Romawi 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang penggunaan nomor register TNI nomor pinjaman sesuai dengan ketentuan penggunaan nomor register plat dinas pinjaman MAPES TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purna wirawan TNI ini yang perlu digarisbawahi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang bersangkutan mengajukan permohonan secara resmi kemudian melampirkan fotokopi BPKB kemudian STNK kemudian pajak aktif kendaraan tersebut kemudian warna kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam jadi ada yang menggunakan di luar hitam itu sudah menyalai aturan kemudian yang bersangkutan itu membuat surat pernyataan secara langsung kepada pimpinan untuk memohon pengajuan plat nomor dinas dengan menyertakan foto secara langsung di samping kendaraan tersebut yang akan diajukan untuk pengajuan plat nomor dinas TNI kemudian masa berlakunya pun ada jadi masa berlaku nomor pinjem plat dinas itu berlaku hanya satu tahun sehingga nanti diperpanjang lagi kalau memang dibutuhkan kembali kalau tidak nomor tidak teregristrasi untuk diperpanjang dan digunakan lagi sehingga dengan adanya perkara tersebut dimana nomor tersebut masih terdaftar diregistrasi Denma Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan itu yang perlu saya sampaikan selaku aturan di dalam pengajuan plat nomor dinas perlu diketahui para rekan-rekan media perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya empat angka kalau bantuan itu lima angka sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat jika menemukan adanya tindak bidana pelanggaran tersebut mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami selaku pus pom TNI demikian yang bisa kami tambahkan Pak di reskrim pada kesempatan press release ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati